Bab 621-625 Bab 621, Melanggar Segel Ini adalah hutan yang sangat lebat. Meskipun kadang-kadang ada cahaya yang merembes melalui celah dan menyebar ke dalamnya, masih sulit untuk mengusir kegelapan itu di dalam hutan. Sepertinya atmosfer yang menekan akan sulit bagi seseorang untuk bertahan ketika seseorang berjalan di tempat seperti itu. Gelombang langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di dalam hutan yang sunyi. Segera, sekelompok besar sosok hitam tidak jelas muncul di sudut hutan. Sosok-sosok hitam ini berjalan sangat pelan dan jelas merupakan tangan-tangan tua yang sangat berpengalaman. Saat mereka berjalan, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sudut-sudut gelap di sekitarnya. Di wilayah pojok hitam, ini seseorang harus selalu menempatkan kata, hati-hati, di hati setiap saat, terlepas dari identitasnya. Sesuatu seperti perahu yang tenggelam di saluran pembuangan terjadi hampir setiap hari. Jika seseorang ingin hidup lebih lama, ia harus selalu menjaga keadaan hati-hati. TL, perahu tenggelam di saluran pembuangan, sesuatu yang tidak mungkin atau tidak seharusnya terjadi. Retak, cabang kering di tanah tempat sesosok manusia mendarat tiba-tiba retak saat mereka berjalan. Suara jernih bergema di seluruh hutan yang sunyi, dan sangat menusuk telinga. Sosok yang berjalan tiba-tiba berhenti karena suara ini. Pemimpin mereka adalah orang berjubah hitam. Tatapannya gelap dan tajam saat memotong temannya yang menginjak ranting patah. Dia melambaikan tangannya dan hendak menginstruksikan kelompok untuk terus maju ketika telinganya tiba-tiba menangkap suara beberapa daun bergerak. Wajahnya segera berubah saat dia berteriak dengan keras, hati-hati. See you, see you. Teriakannya baru saja terdengar ketika panah tiba-tiba keluar dari hutan hitam pekat ke segala arah, menyerang kelompok ini sampai formasinya benar-benar berantakan. Pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba bergetar setelah hujan panah. Segera, banyak orang berjubah hitam yang serupa bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka mengangkat pedang mereka yang berkilau. Mereka tidak mengatakan omong kosong. Hanya niat membunuh yang gelap dan dingin yang memenuhi hutan lebat yang hadir. Hati-hati, lawan mereka. Hati pemimpin berjubah hitam itu segera tenggelam saat melihat unit sosok hitam yang telah menyerang tanpa suara sedikitpun, dan yang tubuhnya dipenuhi dengan aroma darah yang sangat pekat. Sepintas, orang dapat mengatakan bahwa unit yang terlatih seperti itu sering kacau di ujung pedang dan sangat berpengalaman. Terlebih lagi, dari kecepatan di mana sosok-sosok hitam ini bergegas, jelas bahwa kekuatan mereka cukup besar. Hanya vaksimana yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sosok-sosok hitam ini sangat cepat dan gesit. Hanya dalam beberapa kilatan, mereka langsung menembus formasi sosok berjubah hitam itu seperti pisau. Bilahnya berisi kilatan dingin, dan suara rendah dan dalam akan muncul setiap kali memotong daging. Suara ini menyebabkan hati pemimpin tenggelam lebih jauh. Pemimpin menarik senjatanya dari pinggangnya dan memaksa mundur beberapa sosok hitam yang telah menembak diam-diam. Namun, harga yang dia bayar adalah luka di antara ibu jari dan jari telunjuknya, mengakibatkan tangannya dipenuhi darah. Mengambil kesempatan untuk mundur, tatapannya menyapu unitnya yang telah mengalami kematian dan cedera serius dalam waktu kurang dari satu menit. Kejutan segera melintas di matanya saat dia memasang wajah berani dan berteriak, kamu bahkan berani menyentuh seseorang dari aliansi hitam. Apakah Anda mencari kematian? Di hadapan tangisannya, jawaban yang dia terima adalah beberapa bilah yang berisi jejak darah. Tubuh pemimpin berjubah hitam ini berguling-guling di tanah dengan cara yang menyedihkan. Kakinya, menginjak tanah dan dia tetap dekat dengan tanah saat dia melesat keluar dari hutan dengan cara yang eksplosif. Kecepatan itu sangat cepat, bahkan sosok hitam di belakangnya tidak bisa mengejar. Begitu sosok berjubah hitam hendak melarikan diri dari hutan, angin berdarah tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Segera, punggungnya tenggelam saat kekuatan ganas turun, dan dengan keras menghancurkan yang pertama dengan keras ke tanah. Guru, orang berjubah hitam tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Dia menoleh dengan susah payah hanya untuk melihat sosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam besar. Aliansi hitam, tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Orang berjubah hitam itu meludahkan seteguk darah dan berbicara dengan cara yang gelap. Jumlah orang dari, aliansi hitam, yang telah mati di tanganku sudah dalam tiga digit. Sebuah suara yang mengandung aroma darah yang pekat perlahan-lahan dipancarkan dari jubah hitam. Segera, dia dengan lembut menekan kakinya ke bawah, dan sebuah kekuatan melonjak sebelum menghancurkan bagian belakang pria berjubah hitam itu, membunuhnya dengan satu serangan. Sementara sosok hitam itu menendang pria berjubah hitam yang mati itu ke samping, sosok hitam lainnya dengan cepat melompat ke depan sebelum mencari tubuh pria berjubah hitam itu. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sepucuk surat dari saku dada mantan dan dengan hormat menyerahkannya kepada orang misterius di sampingnya yang seluruh tubuhnya mengandung aroma darah yang pekat. Pria misterius berjubah hitam itu merobek amplop itu dan perlahan membuka surat itu. Sesaat kemudian, dia tertawa dengan suara dingin dan gelap, benar-benar tidak terduga bahkan, geng singa liar, telah bergabung dengan aliansi hitam. Apakah lengan mereka sudah direntangkan ke tempat ini? Selama dua tahun ini, para ahli dari Akademi Jianan telah berulang kali keluar untuk mencari dan menemukan masalah dengan para ahli yang berpartisipasi dalam penyergapan Akademi Jianan saat itu. Untuk melawan Akademi Jianan, Han Feng mendirikan aliansi hitam. Sekarang, kekuatan aliansi hitam semakin besar. Bahkan Akademi Jianan tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Dari tindakan Han Feng, saya pikir dia bermaksud untuk memperluas aliansi hitam ke seluruh wilayah pojok hitam. Chief, mereka akan menemukan bahwa kita berulang kali menemukan masalah dengan mereka. Dari kelihatannya, kita harus mengubah lokasi kita lagi. Sosok hitam melintas dan muncul. Suaranya agak serak saat berbicara. Ya, pria berjubah hitam yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura berdarah mengakui apa yang dia katakan dengan suara samar. Dia melambaikan tangannya dan segera berjalan menuju pintu keluar hutan. Sosok-sosok hitam di dalam kegelapan melintas di belakangnya. Sekilas, sepertinya ada lebih dari seratus orang. Orang-orang ini semua diam-diam mengikuti di belakang pria berjubah hitam tidak jauh di belakangnya. Langkah kaki mereka seolah-olah berasal dari satu individu. Sinar matahari redup tersebar saat keluar dari hutan yang gelap. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah muda yang dikenalnya yang penuh dengan kekejaman. Orang ini secara mengejutkan adalah kakak kedua Xiaoyan, Xiaoli. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoli dipenuhi dengan aroma darah yang sangat pekat. Ekspresinya acuh-ta'acuh dan matanya kosong dari emosi. Yang paling penting, aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya sebanding dengan ahli Do Wang. Sulit untuk membayangkan bahwa dia benar-benar dapat melompat dari kelas Dado Si ke kelas Do Wang dalam waktu dua tahun yang singkat. Namun, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa sebenarnya ada seutas aura. Kematian didahi Xiaoli. Agak aneh bahwa aura kematian seperti itu muncul di wajah pemuda seperti itu. Mungkin, ini mungkin ada hubungannya dengan peningkatan cepat kekuatannya. Kalian semua harus kembali dulu. Xiaoli berbicara dengan lemah. Ratusan plus sosok hitam di belakangnya segera menganggup dengan hormat. Tubuh mereka perlahan-lahan menarik diri ke dalam kegelapan. Segera, mereka benar-benar menghilang di tengah sedikit suara. Ketidakpedulian di wajah Xiaoli akhirnya rileks perlahan setelah semua orang benar-benar menghilang. Dia menoleh sedikit dan pandangannya melihat ke arah utara yang jauh. Arah itu adalah tempat Akademi Jianan berada. Di sanalah Xiaoyan berubah menjadi abu. Xiaoli merasakan sakit yang samar di dadanya saat dia mengingat saudara laki-lakinya yang tersenyum cerah. Sebelum dia datang ke wilayah pojok hitam, kakak laki-lakinya Xiaoding mengatakan dia bisa mati tetapi saudara ketiganya tidak bisa. Hanya dengan yang terakhir klan Xiao akan diselamatkan. Sekarang, bagaimanapun, sebuah cahaya ganas seperti binatang melintas di mata Xiaoli. Sesaat kemudian, senyum buas terangkat dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara rendah yang padat. Xiaoyan Zi, yakinlah bahwa saudara kedua tidak akan melepaskan orang-orang yang menyebabkanmu mati. Aku akan membunuh mereka semua selama sisa hidupku. Tawa padat perlahan bergema. Tubuh Xiaoli, bagaimanapun, diam-diam menghilang seperti hantu. Dunia magma yang tenang dan mematikan masih sepenuhnya berwarna merah cerah. Suhu panas menyebabkan tempat ini benar-benar tidak bernyawa. Bang, magma di dunia yang mati dan sunyi ini tiba-tiba terbelah. Gelombang kabut putih naik dan dua sosok bergegas keluar dari dalam. Salah satu tokoh berada di depan sementara yang lain berada di belakang. Sepintas, sepertinya yang di belakang mengejar yang di depan dengan niat untuk membunuh. Ini karena banyak pilar energi warna-warni yang sangat kuat yang membawa niat membunuh yang sangat tajam ditembakkan secara eksplosif selama pengejaran. Sosok manusia di depan jelas sangat takut dengan pilar energi berwarna-warni ini. Meskipun tubuhnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dia masih menghindari mereka satu demi satu. Energi tujuh warna yang meleset ditembakkan ke dunia magma. Segera, suara ledakan yang mengguncang bumi terdengar di atas magma yang luas. Sudah selesai atau belum? Saya tidak berdebat dengan Anda karena Anda seorang wanita. Jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda jika Anda terus mengganggu saya. Pria muda yang mengenakan jubah hitam itu menghindari serangan tajam sekali lagi saat dia berteriak dengan marah. Si cantik yang menyihir benar-benar mengabaikan tangisan marah pemuda ini. Wajah cantiknya yang dingin dan glamor dipenuhi dengan embun beku. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dari sikapnya, sepertinya dia memiliki perseteruan dengan mantan yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Aku bilang begitu aku memulihkan kekuatanku. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah merobekmu menjadi sepuluh ribu keping. Si cantik menyihir mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan suara dingin. Kaka, saya juga korban. Saya benar-benar tidak memiliki akal sehat dalam situasi seperti itu. Tolong lepaskan aku. Kita bisa memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kepahitan saat dia menangkupkan tangannya ke arah Ratu Medusa dan berbicara. Dalam mimpimu, Ratu Medusa segera menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya, dan energi tujuh warna melonjak secara eksplosif. Ratu Medusa, jangan berani-beraninya berlebihan. Jangan salahkan saya karena tidak peka jika Anda melanjutkan. Mata Xiaoyan menatap marah saat dia menjabat tangannya. Api hijau tua yang seperti api hantu samar muncul di telapak tangannya. Dunia magma segera mulai menjadi ganas saat kumpulan api hijau tua muncul. Magma mulai bergejolak sebelum akhirnya berhenti di bawah kaki Xiaoyan seperti gelombang laut. Sekilas, sepertinya Xiaoyan sedang berjalan di atas ombak. Namun, ini bukan gelombang laut, tetapi gelombang yang terdiri dari magma. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, ekspresinya tidak bisa tidak berubah saat melihat pemberontakan gelombang magma. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa bajingan di depannya ini telah menaklukkan api hati jatuh. Melawannya di lingkungan ini tidak akan ada gunanya meskipun dia sudah memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Apalagi, dia benar-benar kesulitan untuk benar-benar menyerang Xiaoyan. Dia menyimpulkan bahwa ini adalah efek samping dari penggabungan dengan Heaven Swallowing Python. Jika tidak, mengingat karakternya yang biasa, dia pasti akan mencabik bajingan ini, yang telah melakukan penistaan terhadapnya, bahkan jika dia harus bertarung sampai keduanya terluka parah. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat melihat Ratu Medusa menjadi jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Dia menyeka keringat di dahinya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sialan! Hal sialan apa yang telah terjadi? Dia benar-benar dalam keruhnya mengambil ular cantik ini. Jangan terus bertengkar di antara kita sendiri sekarang. Anda tidak ingin tinggal di tempat seperti itu selamanya kan? Xiaoyan mengangkat bahunya ke arah Ratu Medusa dan menunjuk ke atas. Dengan kekuatanmu sendiri, akan agak sulit untuk membuka segelnya. Seharusnya jauh lebih mudah jika kita bergandengan tangan. Apa yang kamu katakan? Kilatan berkedip di mata Ratu Medusa sebelum dia menganggup dengan wajah dingin sesaat kemudian. Dia sudah mengambil keputusan. Begitu dia meninggalkan tempat sialan ini, dia pasti akan membiarkan bajingan ini membayar harga karena telah menodainya. Bab 622, Menerobos Menara dan Melarikan Diri Hari ini adalah hari yang sangat hidup di Akademi Dalam. Menurut tradisi, Akademi Dalam akan menyelenggarakan kegiatan setiap bulan di mana semua siswa akan memasuki Menara Pemurnian Kilangit Berkobar untuk berlatih. Para siswa sangat mendukung kegiatan tersebut. Ini karena tidak perlu membayar energi api untuk memasuki menara untuk berlatih selama satu hari ini. Hari ini kebetulan, hari pelatihan kolektif bulanan. Xiao Yang juga pernah mendengar kegiatan seperti itu saat dia berada di Akademi di masa lalu. Namun, dia jarang berpartisipasi di dalamnya. Ini karena dia tidak perlu khawatir tentang masalah energi api, mengingat statusnya yang sangat kaya. Secara alami, dia tidak perlu pergi dan bertarung dengan begitu banyak orang untuk ruang pelatihan. Mengikuti perubahan kebijakan Akademi Dalam selama dua tahun ini, jumlah orang di Akademi Dalam secara bertahap meningkat pesat. Oleh karena itu, kerumunan di Akademi Dalam secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan masa lalu. Karena ini, ada kelompok yang mulai datang satu demi satu ke Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar tidak lama setelah bel pagi berbunyi. Pada saat matahari menggantung di langit, tanah terbuka yang luas di luar, Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar sudah dipenuhi orang. Saat ini, lingkungan Blazing Sky Ki Raffining Tower telah dibangun kembali menjadi sebuah plaza besar. Bagian tengah alun-alun adalah Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, yang masih hanya mengungkapkan puncaknya. Selain itu, ada patung yang berdiri di pintu masuk menara. Patung itu masih sangat muda. Jubah hitam dan senyum hangat membuat wajah muda dan jernih itu, memberikan penampilan yang sangat tampan. Hampir semua orang di Akademi Dalam telah melihat patung yang berdiri di pintu masuk ini. Oleh karena itu, tidak ada yang menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka berjalan melewatinya. Sesekali, akan ada beberapa siswa yang akan berhenti dan membungkuk ke arah patung ini. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, seseorang akan menyadari bahwa para siswa ini mengenakan lencana di dada mereka yang memiliki latar belakang hitam gelap dengan benda seperti penggaris yang diukir di atasnya. Lencana ini tidak asing. Ini karena itu adalah simbol, gerbang pan. Pada saat ini, seorang wanita jangkung berdiri dengan cantik di depan patung. Tatapannya mengandung perasaan yang tidak diketahui saat dia menyaksikan penampilan patung yang familiar dengan cara linglung. Wanita itu memiliki wajah yang cukup cantik, tetapi hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang kaki yang panjang, mulus, dan seksi. Beberapa orang yang berjalan melewati tanpa sadar akan menyapu pandangan mereka melewati kaki yang pertama. Namun, pemindaian ini sangat tidak jelas. Ini karena mereka sama-sama menyadari identitas wanita ini. Eselon atas, gerbang pan. Ada desas-desus bahwa dia adalah sepupu yang lebih tua dari Xiaoyan, pendiri, gerbang pan, Xiaoyu. Gerbang pan. Faksi ini saat ini seperti makhluk yang benar-benar besar di Akademi Dalam. Tidak ada faksi lain yang berani menantangnya. Xiaoyu, yang memiliki status yang cukup tinggi di dalamnya, secara alami adalah seseorang yang tidak ada yang berani menyinggung. Biasanya, jika ada orang yang mendambakan kecantikannya dan berbicara dengan cara yang kurang ajar, dia akan berakhir dengan memar dan wajah bengkak keesokan harinya. Bodoh, kamu selalu suka berusaha tampil impresif. Pada akhirnya, patung, apakah ada artinya? Bisakah itu memungkinkan Anda untuk mengembangkan klan Xiaoyu? Senyum pahit muncul di wajah Xiaoyu saat dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Keributan tiba-tiba mulai menyebar di kerumunan di atas alun-alun sementara Xiaoyu bergumam. Segera, kerumunan besar datang melonjak seperti air banjir. Orang-orang yang mengerumuni ini semuanya mengenakan lencana yang sama dengan Xiaoyu. Kebisingan seluruh alun-alun segera menjadi lebih lembut ketika mereka melihat sekelompok besar orang yang telah masuk. Ini terutama terjadi ketika tatapan mereka melihat gadis kecil itu mengayunkan kuncir kuda ungu pucatnya memimpin kelompok di depan. Mereka semua buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Orang kecil seperti iblis itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi banyak orang di Akademi Dalam. Gadis kecil itu angkuh saat dia memimpin sekelompok besar orang untuk masuk ke alun-alun. Dia melihat Xiaoyu di depan patung dalam sekejap. Dengan lambayan tangan kecilnya, kelompok besar di belakangnya dengan cepat mengikuti. Yuer, kamu melamun di sini lagi. Dia jelas terlihat seperti anak kecil tapi dia sengaja bertingkah seperti orang tua. Adegan ini menyebabkan banyak orang ingin tertawa. Namun, selain Xiaoyu yang tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya, orang-orang yang tersisa menutup mulut mereka rapat-rapat, takut mereka akan mengeluarkan tawa dan mengundang tinju kecil yang menakutkan itu. Xi Yan? Menurutmu, dia masih hidup. Xiaoyu menggosok patung itu sebelum tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Xi Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Permatanya seperti pupil berubah suram tetapi dia pulih dengan cepat dan berbicara. Peluang untuk bertahan hidup setelah ditelan oleh api surgawi, sangat rendah. Tampaknya sangat menyadari jawaban ini. Wajah Xiaoyu tidak banyak berubah. Tangannya yang halus bergerak melintasi patung dan tertawa pelan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantungku berdebar kencang akhir-akhir ini. Sepertinya ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi jika jantungmu tidak berdetak. Seorang pria dan seorang wanita perlahan berjalan keluar setelah tawa ditransmisikan dari belakang kerumunan sebelum berbicara dengan Xiaoyu. Hah! Cepat! Lihat! Ini sebenarnya pedang berdarah Hu Hao dan wanita kayu hijau Hu Jia. Petik 2 Ini adalah lima ahli puncak teratas di peringkat kuat. Biasanya sangat sulit untuk melihat mereka. Benar-benar tidak terduga bahwa bahkan mereka telah muncul. Petik 2 Kemunculan kedua orang itu segera menyebabkan seluruh alun-alun pecah menjadi keributan. Percakapan pribadi berulang kali pecah. Jelas, orang-orang ini merasa sangat bersemangat untuk dapat melihat orang-orang yang benar-benar merupakan tokoh top terkenal di Akademi Dalam. Apa? Apakah kedua daunmu sudah habis? Xiaoyu dengan lembut tertawa saat dia melihat keduanya. Hu Hao dan Hu Jia tersenyum. Dua tahun juga menyebabkan mereka berdua menjadi jauh lebih dewasa. Tatapan mereka menyapu patung di samping Xiaoyu dan senyum mereka sedikit ditarik. Mereka menghela nafas. Untung Sun Er sudah pergi, kalau tidak. Xiaoyu terdiam. Dia dengan jelas memahami hubungan antara Xiaoyan dan Sun Er. Jika yang terakhir melihatnya ditelan oleh api surgawi, kemungkinan besar dia akan menderita rasa sakit selama sisa hidupnya. Ini agak lebih baik seperti ini. Gong. Suara gong yang jernih tiba-tiba terdengar di alun-alun sementara beberapa dari mereka diam, menyebabkan alun-alun yang bising menjadi sunyi. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar setelah suara gong ini. Segera, beberapa sosok manusia bergegas turun dari langit sebelum akhirnya muncul di platform tinggi. Yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah penatua pertama Sukian yang berambut putih. Di belakangnya ada beberapa sesepuh dengan usia yang sama. Orang-orang yang paling menarik perhatian di seluruh tempat masih tiga orang muda di belakang Sukian. Ketiga orang ini tidak terlalu tua, tetapi mereka memiliki aura yang luar biasa. Lencana yang mereka kenakan di dada mereka menunjukkan identitas mereka. Mereka secara mengejutkan memegang posisi sesepuh. Seorang penatua dari akademi dalam akan membutuhkan kekuatan minimum seorang doang. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa ketiga anak muda ini telah melangkah ke kelas doang di usia yang begitu muda. Benar-benar tidak terduga bahwa Lin Siuya, Liu Qing, dan Lin Yan benar-benar tertinggal. Yang lain sebagian besar telah meninggalkan akademi dalam untuk menjelajahi benua. Wu Hao tersenyum dan berbicara ketika dia mempelajari tiga wajah yang dikenalnya di Peron. Lin Siuya dan Liu Qing berencana untuk berlatih selama beberapa waktu di akademi dalam. Lin Yan yang keras kepala itu mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk pergi bersama Xiao Yan. Karena itu, Hu Jia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memang sangat keras kepala. Wu Hao berbicara dengan senyum pahit. Tatapan Sukian perlahan menyapu alun-alun yang sangat ramai dari platform tinggi. Sesaat kemudian, dia berhenti dipatung di pintu masuk, menara pemurnian ki langit berkobar. Dia, dengan linglung, bergumam, jika orang itu masih hidup, aku takut bahkan aku akan kesulitan mengalahkannya. Lin Siuya dan dua lainnya di belakang Sukian saling memandang dan menganggukkan kepala. Bahkan dengan keangkuhan mereka, mereka hanya bisa mengagumi nama itu. Penatua pertama, menurut berita kami, aliansi hitam telah mengundang banyak vaksi lain untuk bergabung dengan mereka baru-baru ini. Mereka mungkin memiliki beberapa motif. Kita harus waspada terhadap mereka. Seorang penatua melangkah maju dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Sukian mengangkat alisnya dan perlahan menganggupkan kepalanya. Dia dengan dingin tersenyum, Han Feng memang memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam dua tahun yang singkat, dia benar-benar mampu membentuk aliansi hitam untuk bersaing dengan Akademi Jianan kami. Petik 2. Beberapa sesepuh menganggupkan kepala mereka sedikit. Kemampuan mengumpulkan seorang alkemis tingkat 6 memang luar biasa. Saat ini, kekuatan aliansi hitam adalah sesuatu yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan untuk menyingkirkannya. Mereka tahu bahwa aliansi hitam telah menjadi duri di hati tetua pertama. Lupakan saja, jangan membahas hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat seperti itu. Kita punya waktu. Mari kita perlahan-lahan menahannya dengan mereka. Sukian melambaikan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ya, semua sesepuh menanggapi setelah mendengar ini. Ini sudah waktunya. Besiaplah untuk membuka, menara pemurnian ki langit berkobar. Sukian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berbicara. Seorang penatua mengakui perintah itu, dan terbang turun dari platform tinggi. Dia mendarat di luar, blazing Skyki Ravening Tower, dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Setelah itu, Doki muncrat ke pintu utama. Segera, pintu tebal, berat, hitam gelap itu perlahan terbuka sambil mengeluarkan suara berderit. Ingat, semua orang harus masuk dengan tertib. Tidak ada konflik yang bisa terjadi hari ini. Jika tidak, selama satu minggu, seseorang akan menjadi pro, tatapan Sukian menyapu semua orang saat dia berbicara dengan nada samar. Namun, sebelum semua kata-katanya diucapkan, wajahnya tiba-tiba berubah karena indranya yang tajam. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah, menara pemurnian ki langit berkobar. Di tempat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa suhu yang sangat panas dengan cepat mendekat. Dia buru-buru berteriak dengan tegas, ada perubahan di menara. Tutup pintunya segera, buru-buru. Tangisan tiba-tiba Sukian menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menyaksikan perubahan mendadak dalam ekspresi Sukian. Mereka benar-benar bingung. Meskipun penatua itu tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia menggunakan kecepatan tercepat untuk menutup pintu besar yang berat itu dengan keras setelah mendengar teriakan keras Sukian. Suhu seluruh tempat tiba-tiba naik tidak lama setelah pintu menara ditutup. Gemuruh keras yang mirip dengan pengadukan magma perlahan mendekat bersamaan dengan aktivitas yang mengguncang tanah dan menggoyang pegunungan. Sial? Ini adalah api hati jatuh. Apakah benda itu akan meletus lagi? Semuanya, segera tinggalkan alun-alun. Ekspresi Sukian menjadi sangat jelek saat suhu alun-alun naik. Situasi seperti ini, disaksikan saat itu. Bang, suara Sukian baru saja terdengar ketika suara keras yang menakutkan tiba-tiba bergema. Semua orang bisa melihat bahwa, Blazing Skaky Ravening Tower bergetar hebat. Bang, suara keras lainnya dikeluarkan. Bagian atas, Blazing Skaky Ravening Tower, mulai mengungkapkan banyak garis retakan setebal ibu jari di depan tatapan terkejut Sukian. Bang, suara keras lainnya muncul. Garis retakan segera menutupi seluruh puncak menara. Situasi seperti ini menyebabkan kepucatan muncul di wajah Sukian. Akankah adegan saat itu sekali lagi muncul? Bang, selama, ledakan, keras terakhir. Atap menara yang sangat keras akhirnya pecah. Uncak magma merah cerah mulai meledak keluar dari menara seperti gunung berapi yang meletus sebelum menyerbu ke langit di depan banyak tatapan terpana dan mulai menyebar ke bawah. Alun-nalun segera dalam kekacauan total saat magma berhamburan. Namun, magma tiba-tiba membeku ketika masih beberapa meter dari tanah. Tawa yang jernih dan cerah yang membawa kegembiraan liar, yang tidak bisa disembunyikan, bergema di langit seperti guntur yang menggelegar. Haha, aku, Xiaoyan, akhirnya keluar. Haha, bab, 623, uji. Magma merah cerah menutupi langit. Anehnya, bagaimanapun, itu tidak menyebar, tetapi malah mengeras di udara. Cara itu seolah-olah seperti langit dibanjiri darah segar, tampak sangat menarik. Seluruh alun-nalun sangat sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat perubahan mendadak dari Menara Pemurnian Kilangit berkobar. Setelah dua tahun, para siswa baru yang telah memasuki Akademi dalam kebanyakan tidak menyadari pertempuran besar yang mengguncang bumi yang telah meletus di Akademi dalam saat itu. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat perubahan di Menara Pemurnian Kilangit berkobar. Tatapan tercengang berlanjut sesaat sebelum mereka tiba-tiba terbangun oleh teriakan gembira liar yang bergema di seluruh langit. Semua orang yang belum pulih mengedipkan mata sambil merasa bingung. Xiao Yan, nama ini, sepertinya agak familiar. Tentu saja, nama ini mungkin hanya akrab bagi siswa biasa, tetapi itu tak terlupakan bagi sebagian orang. Segera, banyak tatapan terkejut membawa ketidakpercayaan saat mereka berbalik ke arah Menara Pemurnian Kilangit berkobar. Xiao, Xiao Yan, orang ini masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Suara ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Wajah tegas Wu Hao yang biasa ditutupi dengan kegembiraan yang tak terkendali pada saat ini. Tatapannya menatap tajam ke pilar magma merah terang yang meletus dari puncak, Menara Pemurnian Kilangit berkobar. Suaranya menjadi agak serak karena kegembiraannya. Xiao Yu di sampingnya menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuhnya yang indah bergetar dengan lembut. Beberapa kelembaban bahkan melonjak ke matanya karena kegembiraannya. Dia masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Tidak hanya sesepuh di platform tinggi yang terpengaruh. Tetapi bahkan penatua pertama yang acuh-ta'acuh Sukian juga menggunakan tatapan tertegun untuk melihat pilar magma yang melesat langsung ke langit. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, Agak linglung, suara tadi, sepertinya Xiao Yan. Penatua pertama, ini Xiao Yan. Tidak ada kesalahan. Saya mengatakan bahwa orang itu pasti tidak akan mati. Haha, wajah Lin Yan berubah merah padam dalam kegembiraannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menaruh kepercayaan pada orang itu yang sulit dipahami oleh orang biasa. Meskipun Xiao Yan ditelan oleh api surgawi, dan diseret ke bawah tanah yang tak berujung, dia sangat percaya bahwa orang keras kepala yang kuat itu pasti akan memanjat keluar sekali lagi. Meskipun keyakinan mutlak ini adalah sikap keras kepala yang agak bertele-tele, dia masih mempercayainya. Apalagi dia melakukannya tanpa alasan sedikitpun. Bagus dia tidak mati. Bagus dia tidak mati, tetua pertama tertawa. Meskipun wajahnya tampak tenang, nadanya juga mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya. Orang ini, benar-benar tidak bisa diprediksi dengan akal sehat. Lin Siu Ya dan Liu Qing bertukar pandang sebelum tersenyum sambil menghela nafas. Beruntung mereka tetap tertinggal saat itu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melihat pemandangan yang mengejutkan ini hari ini. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda, pilar magma yang meletus keluar dari puncak, menara pemurnian ki langit berkobar, tiba-tiba menggumpal dan segera pecah di udara. Sosok manusia perlahan muncul di depan tatapan semua orang setelah pilar magma pecah secara otomatis. Orang yang berada di tempat magma itu bertubuh tinggi dan mengenakan jubah hitam. Ini, disertai dengan senyum hangat yang tergantung di wajahnya yang halus dan tampan, memberinya tampilan yang unik dan tampan. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat pemuda itu berjalan keluar dari magma tanpa cedera sedikitpun. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba tampak seperti mengingat sesuatu. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke patung di depan pintu masuk, menara pemurnian ki langit berkobar. Banyak suara orang menghirup udara dingin muncul satu demi satu di alun-alun. Sekarang, mereka akhirnya ingat siapa sebenarnya yang disebut Xiao Yan itu. Pemuda berjubah hitam itu tergantung di langit. Tatapannya perlahan menyapu kerumunan besar di bawah sebelum akhirnya melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Senyum terangkat dari sudut mulutnya saat dia tertawa dengan jelas dan keras. Keke, semuanya, Xiao Yan kembali. Apakah Anda menyambut saya? Petik 2 Anak kecil, sungguh tak terduga kita bisa bertemu lagi. Senyum tanpa sadar muncul di wajah Sukian saat dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengar tawa jelas dari pemuda itu. Setelah tidak melihatmu begitu lama, penatua pertama menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan magma merah terang di seluruh langit dengan anehnya bergegas kembali dan dikembalikan ke pilar magma. Segera, pilar magma yang sangat besar tiba-tiba mengikuti menara pemurnian ki langit berkobar saat runtuh di depan banyak tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Momentum besar itu menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih padat saat berikutnya mereka melihat Xiao Yan. Dia benar-benar telah memaksa kembali pilar magma yang begitu besar hanya dengan mengangkat tangannya. Postur yang kuat ini menyebabkan panas yang berapi-api naik di mata banyak siswa. Ini adalah ranah yang mereka kejar. Jari kaki Xiao Yan menekan udara setelah mengeluarkan semua magma. Sebuah cahaya perak samar muncul, dan tubuhnya berkelebat dan muncul di platform tinggi dengan cara seperti hantu. Semua orang di platform tinggi merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat kecepatan Xiao Yan yang seperti hantu ini. Jelas, Xiao Yan saat ini tampaknya jauh lebih kuat daripada dia di masa lalu. Kamu sudah maju ke kelas Dou Wang. Kilatan berkedip melewati mata Sukian saat dia tertawa. Dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiao Yan di masa lalu adalah yang paling kuat di kelas Dou Ling. Meskipun dia akhirnya bisa bertarung dengan seorang ahli Dou Huang seperti Han Feng, yang pertama, mengingat penglihatannya, secara alami mengerti bahwa kekuatan itu tidak benar-benar milik Xiao Yan. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri saat menunjukkan kecepatannya. Saya kira demikian. Xiao Yan menggosok kepalanya. Dia juga tidak terlalu yakin. Kali ini, terobosannya dicapai dalam keadaan tidak sadar. Oleh karena itu, dia tidak begitu jelas di kelas apa dia saat ini. Mengapa kamu tidak membiarkan Lin Siu Yang mencoba? Su Kian tertawa. Dia juga cukup ingin tahu tentang tingkat apa yang telah dicapai orang ini, yang selalu membuat orang menyaksikan keajaiban setelah tidak melihatnya selama dua tahun. Saya tidak bisa berharap lebih. Saat itu, saya akhirnya tidak berdebat dengannya. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya terlempar ke wajah Lin Siu Yang bersemangat di belakang Su Kian. Tidak bertukar pukulan denganmu selalu menjadi penyesalanku. Yang terbaik adalah saya menebusnya hari ini. Lin Siu Yang tersenyum. Jari-jari kakinya menekan platform batu, dan tubuhnya bergegas ke bawah sebelum akhirnya muncul di sebidang tanah kosong di alun-alun. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan mata bersemangat. Percakapan antara Su Kian dan yang lainnya tidak ditekan. Oleh karena itu, wajah semua orang segera menjadi bersemangat ketika mereka melihat Lin Siu Yang turun dari peron. Dengan suara mengepak, mereka semua mengepung tempat itu sampai tidak ada yang bisa lewat. Hampir tidak ada orang yang tidak tahu reputasi Lin Siu Yang. Pendiri, gigi serigala. Meskipun saat ini dia tidak lagi terlibat dalam masalah, gigi serigala, gigi serigala, masih berdiri sebagai faksi tingkat atas di Akademi Dalam dengan mengandalkan reputasinya. Jarang ada orang yang berani menyinggung mereka. Tentu saja, sebagian besar pikiran orang adalah tentang menyaksikan kekuatan sejati Xiao Yan. Selama tahun-tahun ini, nama Xiao Yan telah menjadi legenda di Akademi Dalam. Meskipun banyak orang secara lisan melewati pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, beberapa siswa baru tidak bisa menahan keraguan di hati mereka setelah mendengar banyak tentang hal itu seiring berjalannya waktu. Seorang siswa yang seusia dengan mereka saat itu benar-benar mampu mengalahkan seorang ahli Do Huang setelah hanya tiba selama satu tahun. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Oleh karena itu, mereka secara alami sangat senang dan ingin mengalami pertempuran yang membuka mata. Apalagi sekarang mereka telah menyaksikan Xiao Yan muncul, dan sudah akan berdebat dengan seorang ahli seperti Lin Siu Ya saat dia melakukannya. Meskipun Lin Siu Ya sudah menjadi penatua, dia masih memiliki reputasi yang cukup besar di antara para siswa beberapa tahun ini. Kekuatannya yang besar juga menyebabkan beberapa siswa yang seperti Duri takut menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, banyak siswa merasa bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk menjadi lawan Xiao Yan. Xiao Yan juga tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat masa hitam kerumunan manusia di bawah. Apakah aktivitas di tempat ini tidak terlalu besar? Anak kecil, saat ini, akademi dalam bahkan lebih kompetitif daripada dua tahun lalu. Ada banyak siswa yang berduri yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak ingin status Anda sebagai senior diragukan oleh orang-orang kecil ini kan? Sukian tersenyum dan berbicara. Usahanya untuk membuat Xiao Yan dan Lin Siu Ya berdebat di depan umum adalah untuk membantu meningkatkan reputasi Xiao Yan. Saat ini terlalu banyak siswa baru. Orang-orang dari masa lalu cenderung mudah dilupakan. Dua tahun. Aku tidak menyangka bahwa dua tahun telah berlalu dengan sekejap. Xiao Yan tercengang dan dia tanpa sadar menghela nafas dengan terisak. Dia segera menganggup dan tubuhnya berkelebat. Lain kali dia muncul, dia secara mengejutkan sudah berdiri di depan Lin Siu Ya. Xiao Yan, kamu adalah pemimpin, gerbang pan, kami jadi sebaiknya kamu tidak kehilangan muka. Saat ini, semua saudara di Pans Geth sedang mengawasimu, pemimpin kami yang telah hilang selama dua tahun. Xiao Yan baru saja menstabilkan tubuhnya ketika tawa keras tiba-tiba terdengar dari luar medan pertempuran. Dia terkejut sebelum mengikuti suara itu untuk melihat. Ada sekelompok besar masa hitam di platform tinggi di luar alun-alun. Beberapa pemimpin dari kelompok besar ini secara mengejutkan adalah Hu Hao, Hu Jia, Xi Yan, dan Xiao Yuya. Sekelompok besar orang dengan tatapan panas berada di belakang beberapa orang ini. Pada saat ini, tatapan mereka membara ketika mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam di medan perang. Pada saat mereka bergabung dengan gerbang pan, mereka telah mendengar cukup banyak orang yang menggambarkan cerita ketika, gerbang pan, didirikan dan pendirinya. Oleh karena itu, Xiao Yan ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, memiliki posisi agung di dalam hati mereka. Aku akan menyusul kalian semua nanti. Xiao Yan tersenyum ke arah Hu Hao dan yang lainnya sebelum perlahan berbalik ke arah Lin Xiuya yang menatapnya dengan serius. Mata pihak lain dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa intens. Ekspresi seperti ini pernah muncul di Xiao Yan di masa lalu. Sekarang, posisinya telah berubah. Sukian tersenyum di platform tinggi saat dia melihat keduanya yang saling berhadapan. Dia bertanya, Menurutmu, berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Lin Xiuya di tangan Xiao Yan? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Itu lama kemudian sebelum seorang penatua dengan lembut bertanya, apakah penatua pertama mengacu pada prasyarat bahwa Xiao Yan telah menggunakan semua hal untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya sendiri. Sukian menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan lembut. Saya kira itu tidak akan melebihi tiga pertukaran. Semua sesepuh terkejut. Itu lama kemudian sebelum penatua itu tertawa datar, Lin Xiuya saat ini adalah bintang lima doang. Akan agak sulit untuk mengalahkannya dalam tiga ronde bahkan jika itu adalah doang huang biasa. Sukian hanya tersenyum tanpa berbicara. Meskipun aura Xiao Yan agak aneh sehingga membuatnya sulit untuk merasakan kekuatan yang pertama, dia masih bisa samar-samar merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini seharusnya agak menakutkan. Sementara semua orang mengerumuni kepala untuk fokus ke tanah, Xiao Yan mengepalkan, tinjunya erat-erat dan merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia tertawa pelan, bisakah kita mulai? Iya, Lin Xiuya mengangguk. Aura ganas yang hanya seorang ahli dari kelas doang melonjak keluar dari dalam tubuh Lin Xiuya. Dua tahun telah memungkinkan dia untuk benar-benar masuk ke dalam kelas doang, dan bahkan memungkinkan dia untuk naik semakin tinggi di dalamnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dianggap berada di level menengah ke atas bahkan di antara para sesepuh. Bang, sebuah doki hijau tua melonjak keluar dari tubuh Lin Xiuya ini. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang yang benar-benar diaglomerasi dari energi afinitas angin muncul. Pedang panjang itu diayunkan secara acak dan bila angin melesat keluar darinya, memotong bekas luka di batu hitam yang keras. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Lin Xiuya hampir sepenuhnya bersenjata. Cahaya perak samar-samar terlihat di bawah kakinya saat raungan gemuruh pelan terdengar. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar saat guntur yang bergemuruh muncul. Ekspresi serius Lin Xiuya segera berubah saat tubuh Xiao Yan bergetar. Dia segera menusuk pedang panjang itu dengan keras ke arah punggungnya di tengah banyak tatapan terpana dari sekelilingnya. Pedang yang berisi angin ganas menusuk ke udara tetapi tempat itu kosong. Situasi seperti itu menyebabkan semua pori-pori di tubuh Lin Xiuya menegang. Dia jelas merasakan aura Xiao Yan muncul di belakangnya. Kapan kecepatan orang ini menjadi begitu menakutkan? Sebuah pikiran berputar seperti kilat di dalam hatinya. Meskipun kecepatan Xiao Yan cepat dan ganas di masa lalu, setidaknya ada beberapa jejak yang harus diikuti. Sekarang, bagaimanapun, dia tampak tidak berwujud dan sulit untuk dirasakan. Tatapan Lin Xiuya dengan cepat bergeser ke segala arah. Matanya tiba-tiba menyusut saat pedang panjang energi itu menghadap ke depan dan menusuk ke depan dengan ganas. Para siswa di sekitarnya benar-benar bingung karena penindikan acak yang tiba-tiba oleh Lin Xiuya ini. Apakah Xiao Yan tidak berdiri di tempat semula tanpa bergerak? Mengapa Lin Xiuya tiba-tiba bertindak sedemikian gila? Penglihatan seorang siswa biasa secara alami tidak bisa melihat misteri di balik tindakannya. Hanya mereka yang kuat yang bisa samar-samar menemukan bahwa sosok Xiao Yan yang tetap di tempat aslinya tampaknya agak ilusi. Beberapa dari mereka yang sensitif segera tiba-tiba mengerti di dalam hati mereka. Itu sebenarnya bayangan, kelincahan dan kecepatan yang aneh dan tidak terduga seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk dapat meninggalkan bayangan setelahnya dengan cara yang begitu tenang. Sekelompok api hijau tua tiba-tiba muncul ketika pedang panjang yang menembus ke depan. Dengan keras mencapai bagian tertentu dari udara. Ketika pedang panjang itu ditusuk ke dalam gugusan api, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa pedang panjang yang diaglomerasi dari energi, bahkan tidak banyak berjuang sebelum benar-benar dibakar menjadi kehampaan oleh api hijau tua. Saat pedang panjang itu berubah menjadi ketiadaan, sesosok hitam tiba-tiba muncul di depan tatapan semua orang yang tercengang seolah-olah itu telah berteleportasi. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum pada Lin Xiuya. Tangannya yang berisi api hijau tua tiba-tiba terulur secara eksplosif dan langsung meraih leher yang terakhir. Jaring pisau Lin Xiuya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa pada saat kritis ini. Dia membentuk segel di tangannya dan energi di depannya berdesir dengan cepat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi jaring energi hijau tua. Namun, tangan Xiao Yan tidak berhenti sedikitpun ketika dihadapkan dengan jaring energi yang ditutupi dengan bila angin kecil ini. Tangannya terus terulur dengan cara yang sangat langsung. Dibakar oleh api hijau tua itu, jaring bila angin yang tajam segera menjadi seperti kertas tipis yang lemah saat merobeknya. Tangan Xiao Yan melewati jaring bila tanpa perlawanan dan perlahan berhenti ketika hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menyaksikan Lin Xiuya yang tidak berani bergerak sedikitpun di bawah tangan Xiao Yan yang tertutup oleh api hijau tua itu. Sok diam-diam naik ke wajah mereka. Satu gerakan. Seorang ahli bintang lima doang sebenarnya, hanya bertahan untuk satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiao Yan. Bab 624, Keberadaan Kutukan. Adegan ini menyebabkan kejutan muncul di wajah bahkan Sukian yang telah lama merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Api hijau tua di tangan Xiao Yan dengan cepat menghilang di tengah keheningan total tempat. Dia tersenyum dan berbicara kepada Lin Xiuya yang seluruh tubuhnya tetap kaku. Lin Xiuya, terima kasih atas kemenangannya. Lin Xiuya dengan hati-hati menggeser kepalanya dan tertawa pahit. Meskipun api hijau tua itu tidak menyentuh kulitnya, dia bisa merasakan bahwa jika tangan Xiao Yan bergerak sedikit lebih dekat, kemungkinan dia akan langsung terbakar menjadi tumpukan abu oleh api yang menakutkan itu. Kamu, terlalu tidak normal. Setelah tidak melihatmu selama dua tahun, kamu benar-benar menjadi sekuat ini. Lin Xiuya menyebarkan doki di tubuhnya dan menghela nafas. Awalnya, dia mengira kecepatan latihannya tidak buruk, tetapi tidak terduga bahwa dia hanya bertahan satu kali pertukaran di tangan Xiao Yan. Ini telah menyebabkan dia menjadi agak putus asa. Saya hanya menggunakan keuntungan dari api surgawi. Senior Lin tidak perlu meremehkan diri sendiri dengan cara ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Xiuya dan segera menoleh ke arah masa hitam kerumunan manusia. Dia tersenyum dan bertanya, apakah semua orang sudah cukup melihat? Semua orang tersenyum canggung setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikitpun terhadap pertempuran besar itu saat itu. Xiao Yan hendak mengalahkan Lin Xiuya dan yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas meskipun kekuatan yang terakhir. Bukan tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa Xiao Yan telah mengalahkan seorang ahli Dohuang. Xiao Yan dan Lin Xiuya sekali lagi berjalan menuju platform tinggi. Yang pertama menyaksikan wajah Sukian yang tertegun dan tanpa sadar tertawa. Bagaimana? Bisakah Anda melihat level saya sekarang? Petik 2. Sukian membelai janggutnya dan memasang ekspresi yang menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbicara perlahan, dari penampilan aura yang telah kamu ungkapkan ketika. Kamu bertarung sebelumnya, aku pikir kamu harus berada di puncak kelas Dohuang. Dengan kekuatan ini, bukan tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan Lin Xiuya dalam satu gerakan tapi, api hijau tua di tanganmu itu sangat aneh. Wajah Sukian agak serius di akhir saat dia berbicara. Ini karena bahkan dia samar-samar merasakan sedikit bahaya dari api hijau tua tadi. Bahaya semacam ini mungkin sangat kecil, tetapi sangat jelas. Situasi seperti itu menyebabkan dia merasa ragu. Bukannya dia belum pernah melihat api surgawi. Namun, bahkan ketika seseorang dengan kekuatan Han Feng mengendalikan api surgawi, itu hanya membuatnya sedikit takut. Namun, dia belum pernah menerima perasaan menakutkan seperti itu sebelumnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Api hijau tua ini adalah api yang baru lahir dari penggabungan, Green Lotus Core Flame, dan Fallen Heart Flame. Api surgawi, sudah sangat kuat, apalagi kombinasi dua jenis. Saat itu, ketika dia terjerat dengan Ratu Medusa di bawah tanah, dia sangat takut akan hal itu terlepas dari kekuatannya. Jelas kekuatan yang dibawa api ini sangat menakutkan. Chi, sama seperti Xiao Yan baru saja mengingat Ratu Medusa, pilar energi tujuh warna tiba-tiba ditembak jatuh secara eksplosif dari langit. Akhirnya, itu menjadi seperti ular saat bergegas menuju Xiao Yan sambil mengeluarkan suara, cila. Udara bahkan memancarkan gelombang suara yang menusuk telinga kemanapun pilar itu lewat. Xiao Yan merasakan sesuatu saat pilar energi tujuh warna muncul. Dia sedikit mengernyit. Wanita ini, dia sebenarnya belum menyerah ya. Xiao Yan akan bersiap untuk membela diri ketika ekspresi Sukian, yang telah menemukan serangan mendadak pada saat yang sama, berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan douqi yang kuat melonjak keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan pilar energi tujuh warna itu. Segera suara jernih bergema di seluruh langit seperti guntur. Karena kamu di sini, mengapa kamu harus bertindak diam-diam? Sukian mengangkat tangannya dan menatap langit yang cerah sambil berteriak dengan dingin. Dia sudah samar-samar merasakan munculnya aura lain yang sangat kuat ketika Xiao Yan baru saja muncul. Namun, bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat secara akurat mengetahui lokasi aura itu. Dia hanya mengunci lokasinya ketika energi tujuh warna ditembakkan. Tabrakan yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan banyak siswa di alun-alun mengangkat kepala karena terkejut. Namun, tidak ada sosok manusia di langit yang kosong. Tidak lama setelah tangisan Sukian terdengar, langit bergoyang sedikit dan tubuh indah yang anggun segera muncul entah dari mana. Matanya yang panjang menyihir menyapu lautan orang di bawah dengan acuh tak acuh. Orang-orang yang dilihat oleh mata itu, yang mengandung daya pikat yang tak ada habisnya, mau tidak mau jantung mereka berdebar kencang. Kemerahan bahkan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Mata acuh tak acuh Ratu Medusa menyapu perlahan sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam yang berada di samping Sukian. Niat membunuh yang sedingin es melintas di dalamnya. Dia memutar pinggang halus seperti ular air, dan tubuhnya bergegas ke bawah. Dalam sekejap mata, dia muncul di tempat yang hanya beberapa meter dari tempat Xiao Yan berada. Dengan putaran tangannya yang halus, energi tujuh warna yang sangat besar muncul ke permukaan dan akhirnya membawa angin yang bisa membalik laut dan meruntuhkan gunung saat itu dengan keras menabrak yang terakhir. Ini adalah Akademi Dalam. Bukankah tindakanmu hari ini sedikit terlalu arogan? Ekspresi Sukian langsung tenggelam ketika dia melihat bahwa kecantikan yang menyihir itu tidak hanya tidak menjawab tetapi telah melepaskan serangan ke arah Xiao Yan sekali lagi. Tubuhnya melintas dan muncul di depan. Xiao Yan. Tangannya yang keriput sedikit gemetar dan segera melakukan kontak dengan tangan seperti batu giyok putih itu. Bang. Gelombang angin liar yang membawa suara ledakan keras meletus saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Banyak garis retakan tebal lengan mulai menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh platform tinggi di bawah tatapan terkejut orang-orang di sekitarnya. Angin liar meniup semua orang sampai mereka jatuh ke segala arah. Di samping Sukian, semua orang kurang lebih mundur beberapa langkah kecuali Xiao Yan, yang tidak bergerak. Bang. Kedua tangan berpisah saat melakukan kontak. Di tengah suara yang rendah dan dalam, sosok cantik yang anggun dan halus itu bergegas kembali ke udara. Kakinya menjadi stabil setelah melangkah lebih dari sepuluh langkah di udara. Di sisi lain, Sukian juga mundur beberapa langkah. Setiap kali kakinya mendarat, mereka meninggalkan jejak sedalam setengah inci di tanah yang keras. Jelas, keduanya sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dalam tabrakan ini. Keseriusan wajah Sukian menjadi lebih padat setelah bertukar pukulan dengan wanita misterius itu. Dari percakapan singkat itu, dia bisa merasakan bahwa pihak lain secara mengejutkan juga seorang dosong. Siapa sebenarnya kamu? Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Petik 2 Wanita itu berdiri di langit yang kosong. Gaun merahnya berkibar, membungkus sosok yang menonjol dan cekung yang dipenuhi dengan daya pikat yang tak tertandingi. Wajahnya yang indah dingin dan glamor. Namun, rasa dingin yang sedingin es inilah yang menyebabkan banyak orang merasakan panas yang mendidih di hati mereka. Wanita seperti itu benar-benar memiliki efek mematikan pada semua pria. Penampilan sempurna Ratu Medusa bahkan menyebabkan Sukian sedikit terkejut, apalagi para siswa muda yang masih sangat tidak berpengalaman. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental yang lemah diam-diam menelan air liur mereka dalam jumlah yang tidak diketahui. Target saya adalah Xiao Yan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiao Yan. Bibir merahnya sedikit terbuka dan suara mati rasa yang jelas menyebabkan tulang cukup banyak orang menjadi lemah saat ini. Semua tatapan berkumpul di tubuh Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Ratu Medusa ini. Tatapan terkejut mereka juga mengandung rasa iri. Orang-orang muda ini memandang dipanggil dengan nama yang begitu cantik sebagai semacam kemuliaan besar. Anda tahu dia, Sukian merajut alisnya dan dengan lembut mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Aku punya beberapa konflik dengannya. Xiao Yan tersenyum dan berbicara. Namun, jawabannya tidak jelas. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk memberitahu Sukian bahwa dia melakukan itu, padanya kan. Uff, kau anak nakal. Bagaimana Anda bisa memprovokasi orang-orang yang merepotkan ini? Wanita ini sebenarnya juga seorang elit dosong. Bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya jika kita bertarung. Sukian merasakan sakit kepala yang hebat saat dia berbicara. Tidak disangka orang ini membawa masalah besar begitu dia keluar. Seorang elit dosong. Bahkan jika seseorang melihat ke seluruh benua, mereka adalah keberadaan yang sangat kuat. Xiao Yan juga tertawa pahit. Dia mengangkat kepalanya dan tanpa daya berbicara kepada Ratu Medusa. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Anda sudah bebas. Cepat kembali ke tempat Anda harus kembali. Petik 2. Ratu Medusa segera merasa sangat marah ketika dia mendengar ini. Bajingan ini telah melakukan hal semacam itu dan sebenarnya masih berani menggunakan wajah kesal untuk menanyakan apa yang diinginkannya. Aku akan kembali setelah membunuhmu. Keke, teman ini. Xiao Yan adalah seseorang dari Akademi Dalamku. Kita bisa duduk dan berbicara jika kalian berdua memiliki dendam. Kenapa kamu harus bertarung? Sukian tersenyum saat dia berbicara. Dia secara alami tidak akan menunjukkan sikap yang kuat ketika berhadapan dengan seorang elit dosong. Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Sukian. Upil matanya yang dipenuhi dengan daya pikat membawa rasa dingin yang pekat saat mereka memelototi Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin berkata, Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seorang elit dosong yang melindungimu. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mengikuti di sampingnya selamanya. Petik 2. Tubuh Ratu Medusa berkelebat setelah mengatakan ini. Selanjutnya, dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas keluar dari Akademi Dalam, menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan memperhatikan Ratu Medusa yang menghilang jauh tak berdaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul kepalanya sendiri. Dia merasakan sakit kepala yang hebat. Apakah seseorang tidak mengatakan bahwa seorang wanita akan memiliki perasaan yang rumit setelah kehilangan keperawanannya? Mengapa wanita ini hanya ingin membunuhnya? Akankah membunuhnya dapat mengubah fakta bahwa dia telah merasuki tubuhnya? Kamu anak nakal, sekarang bagus, dikunci oleh Dozong. Kemungkinan besar Anda akan menderita di masa depan. Betapa merepotkan. Su Kian menghela nafas. Terkunci menjadi Dozong bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Xiao Yan merentangkan tangannya. Segera? Dia sepertinya mengingat sesuatu dan berbicara dengan malu. Ada masalah lain yang aku lupa memberitahumu. Su Kian terkejut. Dia segera merajut alisnya dan bertanya, Ada apa sekarang? Jangan bilang bahwa kamu telah menyinggung lebih dari satu Dozong. Bukan itu. Xiao Yan membuka mulutnya untuk tersenyum saat dia berbicara dengan canggung. Itu, aku secara tidak sengaja memperbaiki. Valen Heartflame. Dengan kata lain, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, milikmu itu mungkin tidak lagi memiliki efek untuk meningkatkan kecepatan latihan seseorang di masa depan. Su Kian mengedipkan matanya. Pikirannya segera merasakan pusing sesaat kemudian. Keberadaan kutukan ini. Bab 625, memecahkan masalah. Penatua pertama, Api hati di dalam, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, Memang sedang dikurangi secara bertahap. Pada tingkat ini, Kemungkinan semuanya akan benar-benar hilang tidak lama kemudian. Petik 2, Ekspresi wajah Su Kian menjadi menarik setelah dia mendengar hasil penyelidikan oleh seorang penatua di aula yang luas. Dia mengatupkan giginya dengan keras sebelum menjadi depresi tanpa harapan sesaat kemudian. Hatinya tertawa getir, Tidak terduga bahwa, Api surgawi, Tidak direnggut oleh orang lain, Tetapi sebenarnya langsung disempurnakan oleh orang ini. Pentingnya, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, Terhadap Akademi dalam secara alami sangat besar. Jika tidak, Itu tidak akan menyebabkan Su Kian dan yang lainnya menjaganya dengan nyawa mereka. Sekarang, Bagaimanapun, Dengan menghilangnya, Fallen Heart Flame, Efeknya meningkatkan kecepatan latihan seseorang juga akan melemah secara bertahap sampai menghilang. Dengan kata lain, Keberadaan, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, Tidak akan berarti lagi. Setelah kehilangan, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, Sistem perawatan orang-orang kuat yang dibanggakan Akademi dalam mungkin telah rusak. Hasil selanjutnya akan sangat serius. Suasana di aula agak sepi. Semua sesepuh juga tidak berdaya saat mereka menyaksikan ekspresi sedih dari tetua pertama. Sekarang, Api hati jatuh, Telah disempurnakan oleh Xiao Yan, Mereka tidak bisa begitu saja memintanya untuk meludahkannya. Bukan. Itu masih baik-baik saja jika Xiao Yan, Xiao Yan adalah musuh. Mereka bisa dengan paksa menangkapnya dan menghapus Fallen Heartflame. Namun, Hal yang paling menyusahkan adalah bahwa orang ini telah melakukan bantuan yang cukup besar. Untuk Akademi Dalam, Jika Xiao Yan tidak mengalahkan kedua Dohuang dalam pertempuran besar dua tahun lalu, Kemungkinan Akademi Dalam akan menderita kerugian besar dalam pertarungan itu. Xiao Yan juga agak malu saat merasakan suasana di aula. Sejujurnya, Dia masih merasa sedikit menyesal terhadap Sukian. Bagaimanapun, Dia memiliki niat menuju, Api hati jatuh, Sejak dia memasuki Akademi Jianan. Meskipun dia tampaknya sangat membantu Akademi dalam pertempuran besar itu, Motif tersembunyinya adalah mencoba yang terbaik untuk memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan, Api hati jatuh. Penatua pertama, Apakah ada metode lain untuk memperbaiki situasi? Xiao Yan dengan hati-hati bertanya. Agak tidak mungkin baginya untuk menyerahkan, Valen Heart Flame, Sekarang karena semuanya telah berkembang ke titik ini. Namun, Dia juga merasa agak tidak nyaman jika dia hanya melihat Akademi Dalam Menderita Kerugian Besar. Uff, Dari kelihatannya sekarang, Sepertinya kita hanya bisa menggunakan, Valen Heart Flame, Buatan Manusia. Jika tidak, Efek dari, Blazing Sky Ki Raffining Tower, Akan hilang sepenuhnya. Sukian terdiam lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, Valen Heart Flame, Buatan Manusia. Xiao Yan terkejut. Api surgawi, Sebenarnya bisa buatan manusia. Membuat hal ini tidak dianggap sangat sulit. Saat itu, Kepala Sekolah meninggalkan wadah, Valen Heart Flame, Cadangan Sebelum Dia Pergi. Selama seseorang menuangkan, Valen Heart Flame, Di Dalamnya, Itu masih dapat mengaktifkan, Blazing Sky Ki Raffining Tower, Untuk memiliki efek meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Namun, Efeknya akan sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Sukian memandang Xiao Yan sebelum melanjutkan, Ini membutuhkan bantuanmu. Pisahkan sedikit, Valen Heart Flame, Dan serahkan kepada kami. Ini seharusnya tidak menjadi masalah kan? Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat mendengar ini. De, Valen Heart Flame, Telah disempurnakan olehnya menjadi benih api esensi. Selama doki di tubuhnya tidak habis, Itu akan mampu menciptakan jumlah yang tak terbatas untuk digunakan. Memisahkan sedikit mungkin akan menguras dokinya, Tetapi dia sudah sangat puas bahwa ada metode yang mencapai yang terbaik dari kedua dunia. Namun, Pemanggilan Valen Heart Flame, Semacam itu memiliki banyak keterbatasan. Begitu doki ku menghilang, Nyala api akan menghilang secara otomatis, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan ragu-ragu saat mengingat ini. Wadah itu dibuat sendiri oleh kepala sekolah. Anda tidak perlu khawatir tentang jenis masalah ini. Namun, Wadah ini hanya dapat mencapai efek penundaan. Oleh karena itu, Kemungkinan Anda harus secara berkala datang ke Akademi Dalam untuk membantu mengisi kembali nyala api, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, Sukian merenung dengan keras. Secara berkala kembali ke Akademi Dalam, Xiao Yan sedikit terkejut saat dia tertawa getir, Apakah ada jangka waktu yang tepat untuk ini, Secara berkala. Jika saya meninggalkan Akademi Dalam di masa depan, Saya tidak perlu kembali ke tempat ini sekali setiap setengah bulan atau bulankan. Petik 2 Ini adalah sesuatu yang saya tidak terlalu yakin. Namun, Selama Anda meninggalkan api yang cukup untuk kami simpan, Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mempertahankannya selama 1 hingga 2 tahun. Sukian berpikir sejenak sebelum berbicara. Itu bagus. Xiao Yan menghela nafas dan mengangguk sambil tersenyum, Baiklah, Aku akan melakukan seperti yang direkomendasikan Pena Tua pertama. Uh, Bocah, Kamu mendapatkannya dengan harga murah. Benar-benar tidak terduga bahwa itu hal yang gagal diperoleh Han Feng Meskipun telah berusaha keras dengan mudah diperoleh oleh Anda. Akademi Dalam kami, Telah melindunginya dengan susah payah selama bertahun-tahun hanya untuk menguntungkanmu, Anak kecil. Sukian memutar matanya, Suaranya agak masam saat dia berbicara. Dia secara alami memahami efek dari Fallen Heart Flame yang terbaik. Xiao Yan telah menyempurnakannya. Oleh karena itu, Kecepatan pelatihannya yang awalnya menakutkan kemungkinan akan meningkat pesat di masa depan. Godaan seperti itu sangat besar bagi siapapun. Xiao Yan tersenyum canggung sebelum segera menyatukan alisnya. Dia perlahan bertanya, Han Feng, saat ini masih di Black Corner Region, kan? Iya. Sukian menyipitkan matanya. Kilatan dingin yang samar melintas melewati mereka. Dia dengan tegas mengingat masalah Han Feng mengumpulkan sekelompok besar ahli untuk menyerang Akademi Dalam di dalam hatinya bahkan sekarang. Keke? Itu bahkan lebih baik. Ada beberapa hal yang harus saya cari agar dia selesaikan. Xiao Yan menyilangkan jarinya dan tertawa. Senyumnya memancarkan benang dingin yang pekat. Orang itu untungnya lolos saat itu. Sekarang dia bisa keluar dari area makmata bernyawa itu. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah secara alami menyelesaikan masalah ini dengan senior ini. Kalau tidak, bagaimana dia akan menjelaskan kepada Yao Lao yang saat ini sedang tertidur? Meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, mungkin agak sulit untuk melakukannya sendiri. Petik 2 Sukian menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya, Han Feng telah membentuk aliansi hitam di wilayah sudut hitam. Cukup banyak faksi yang relatif kuat telah bergabung. Saat ini, jumlah orang kuat di aliansi hitam sebanyak awan. Bahkan saya memiliki sakit kepala yang tidak pernah berakhir karena itu. Selama 2 tahun di mana Anda tidak ada, Akademi Dalam telah mencari masalah dengan orang-orang itu beberapa kali. Namun, kebanyakan dari mereka diblokir oleh aliansi hitam. Aliansi hitam, Xiao Yan merajut alisnya. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara. Kalau begitu, apakah penatua pertama tidak ingin membalas mereka? Kilatan sengit melintas di mata sukian saat dia berbicara dengan galak, mengapa saya tidak mau? Reputasi Akademi Dalam tidak bisa memburuk di tanganku. Kalau tidak, bagaimana saya akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia kembali di masa depan? Keke, itu bagus. Penatua pertama, Anda harus mengumpulkan beberapa orang. Kami akan menuju ke, wilayah pojok hitam, dalam tiga hari. Jari Xiao Yan berhenti sebelum dia berdiri dan tertawa. Baiklah, karena kamu tertarik, Akademi Dalam kita akan ikut bersenang-senang. Telapak tangan sukian terbanting keras di atas meja saat dia juga tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia memiliki partisipasi Xiao Yan, orang yang sangat kuat ini. Ini, kemungkinan mereka akan mampu memecahkan kebuntuan dengan aliansi hitam selama dua tahun ini. Aku akan mengumpulkan semua pembantu dalam tiga hari. Setelah itu, saatnya untuk benar-benar mengakhiri konflik kita dengan aliansi hitam. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, sukian tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia sedikit mengernyit. Dia memandang Xiao Yan dan berbicara, Sebelum ini, saya pikir Anda harus menyelesaikan konflik dengan ahli Dozong yang telah datang dan mencari masalah dengan Anda. Jika tidak, jika dia datang dan campur tangan selama pertempuran besar itu. Anda juga harus menyadari dengan jelas kekuatan bertarung seperti apa yang dimiliki Dozong. Jika dia bergabung dengan aliansi hitam, kita akan menderita kerugian besar bahkan jika seluruh pasukan kita tidak dihancurkan. Dia pasti tidak akan bergabung dengan aliansi hitam. Xiao Yan tersenyum saat mengamati wajah tegas sukian. Dia menghela nafas, Baiklah, aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Dulu, apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Sukian ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Ke, santai, kehadiran lebih banyak orang tidak akan membantu masalah antara dia dan aku. Xiao Yan tertawa pahit saat dia menangkupkan tangannya ke arah Sukian. Dia berkata, Karena saya sudah memperhitungkan sebagian besar hal, saya harus kembali dulu. Tunggu, Sukian merenung sejenak setelah melihat Xiao Yan berbalik. Setelah itu, dia perlahan berkata, Saya pikir saya harus memberi tahu Anda sesuatu. Apa itu? Xiao Yan menoleh dengan ragu. Kakak keduamu ada di wilayah sudut hitam, kan? Suara Sukian baru saja terdengar ketika dia merasakan aura di seluruh Xiao Yan tiba-tiba bangkit. Sepasang mata tua yang dipenuhi dengan keterkejutan terangkat saat dia melihat pemuda yang wajahnya langsung menjadi gelap dan dingin. Apa yang terjadi dengan saudara keduaku? Suara Xiao Yan sedingin es dan tanpa emosi. Saat ini, tidak ada yang terjadi padanya. Sukian menekan kejutan di hatinya dan melebarkan tangannya. Dia berkata, Saya telah mengirim beberapa orang untuk diam-diam melindunginya setelah Anda diseret ke bawah tanah oleh Valen Hartflam. Dia hanya diam-diam berlatih untuk paru pertama tahun ini. Namun, satu tahun kemudian dia dikejar ke pegunungan yang dalam oleh beberapa orang yang mengincar nyawanya. Itu dua bulan kemudian ketika dia muncul berikutnya. Pada saat itu, kekuatannya tiba-tiba dan anehnya melonjak ke kelas doang. Saya tidak yakin apa yang terjadi padanya di pegunungan yang dalam. Menurut informasi yang dikumpulkan, dia diam-diam mendirikan organisasi yang sangat rahasia di dalam wilayah pojok hitam. Organisasi ini saat ini memiliki reputasi yang cukup kuat di dalam wilayah pojok hitam, karena mereka dengan sengaja memilih anggota aliansi hitam untuk dibunuh. Selain itu, mereka membunuh siapapun yang mereka temui. Jelas, saudara keduamu membalas dendam untukmu. Petik 2 Wajah Xiao Yan memulihkan ketenangannya saat dia diam-diam mengangguk. Itu bagus bahwa tidak ada yang terjadi pada saudara kedua. Namun, ekspresinya baru saja tenang ketika kata-kata Sukian selanjutnya menyebabkannya menjadi benar-benar gelap. Karena saudara keduamu membunuh anggota aliansi hitam, untuk waktu yang lama, dia telah membangkitkan kemarahan aliansi hitam. Menurut informasi yang saya dapatkan, tampaknya beberapa vaksi yang cukup kuat telah mulai mengepung kakak kedua Anda dan organisasinya. Kemungkinan kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Petik 2 Pada saat ini, wajah pemuda berjubah hitam itu sangat gelap dan dingin. Itu bahkan mengandung kebiadaban yang samar. Suara sedingin es miliknya mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Apakah Anda memiliki lokasi kakak laki-laki kedua saya?